Selamat datang di saluran kami. Pada video kali ini, kita akan menjadi detektif udara untuk mengungkap misteri komposisi polusi udara dan dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Mari kita telusuri berbagai unsur penyusun polusi udara dan memahami bagaimana keberadaan mereka mempengaruhi kita dan dunia di sekitar kita. Bagian 1. Pengantar Polusi Udara dan Keragaman Komponennya Pertama-tama, mari kita memahami apa yang dimaksud dengan polusi udara dan bagaimana kita dapat mengidentifikasi komponen-komponen utamanya. Kita akan membahas sumber-sumber polusi dan bagaimana mereka menciptakan kampuran kompleks yang dapat berbeda-beda di berbagai lokasi. Bagian 2. Gas rumah kaca dan perubahan iklim kita akan menjelajahi kelompok pertama komponen polusi, yaitu gas rumah kaca. Dari karbon dioksida, CO2, hingga metana, CH4, kita akan membahas bagaimana gas-gas ini berkontribusi pada efek rumah kaca dan dampak niat terhadap perubahan iklim global. Bagian 3. Partikel padat dan asap Partikel padat dan asap adalah penyusun lain dari polusi udara yang dapat memiliki dampak serius pada kesehatan. Kami akan membahas selusul partikel padat, ukurannya, dan bagaimana mereka dapat merusak sistem pernapasan kita dan mempengaruhi kualitas udara. Bagian 4. Oksida nitrogen dan oksida belerang Oksida nitrogen, NOX, dan oksida belerang, SOX, adalah komponen polusi yang seringkali berasal dari kegiatan industri dan kendaraan bermotor. Kita akan melihat bagaimana kedua jenis oksida ini dapat berkontribusi pada pembentukan hujan asam dan masalah kesehatan masyarakat. Bagian 5. Senyawa organik volatil, VOCIS, dan karbon monoksida, CO Senyawa organik volatil, VOCIS, dan karbon monoksida, CO adalah komponen lain yang perlu diperhatikan dalam polusi udara. Kita akan membahas sumber-sumber VOCIS seperti pelarut dan penguap bahan bakar serta bahaya dari paparan CO terhadap manusia. Bagian 6. Polutan udara Dalam ruangan, polusi udara tidak hanya terjadi di luar ruangan. Ruangan kita sendiri juga dapat terpengaruh. Kita akan mengeksplorasi sumber polusi udara dalam ruangan seperti asap rokok, bahan kimia, rumah tangga, dan cara-cara untuk menjaga kualitas udara di rumah. Bagian 7. Teknologi dan inovasi untuk mengatasi polusi Melalui bagian ini, kita akan mengeksplorasi teknologi dan inovasi terbaru yang dapat membantu mengurangi dan mengatasi polusi udara. Dari kendaraan ramah lingkungan hingga metode pengelolaan limbah yang inovatif, kita akan melihat upaya untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Bagian 8. Dampak pada kesehatan dan lingkungan Akhirnya, kita akan membahas dampak polusi udara pada kesehatan manusia dan lingkungan. Kita akan melihat bagaimana paparan jangka panjang dapat menyebabkan masalah pernapasan, penyakit jantung, dan dampak pada ekosistem dan keanekaragaman hayati. Melalui perjalanan ini, video ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang komposisi polusi udara dan bagaimana setiap komponen memainkan peran dalam mempengaruhi kita dan lingkungan kita. Mari bersama-sama menjelajahi solusi dan tindakan yang dapat diambil untuk melawan polusi udara. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat bersama-sama membangun kesadaran dan tindakan untuk udara bersih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.